hai 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 langsung mau nih iya kaya hai 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 suara kuat langsung mau nih pasien datang pagi-pagi pasien kan datang kalian kan terkena mercam tadi ya nah terus pasien datang kesini kondisinya masih berdus begitu kondisinya memang ada beberapa luka bakar itu di tangan kedua tangan kemudian di kedua kaki dan kumbung serta leher tapi pasien kondisinya bagus alhamdulillah sudah diatasi itu nyampe IGD setelah kondisinya bagus prosentase bakarnya berapa persen 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 medis luka bakar 60% jadi gini bahaya nggaknya itu dilihat itu yang terkena bagian mana kalau itu kan bagian tangan dan kaki itu aman yang penting tidak terkena bagian seorang penapasan itu kan bisa menyimpan nafas bisa mengakibatkan pasien tersebut dalam kondisi kebawatan sebenarnya memang bawa tapi kondisinya kan tidak mengenai tidak mengganggu seorang penapasan menaikkan balan kemudian petasannya meledak demikian sampai saat ini pak penyebabnya apa terus berapa korbannya untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang yang tiga berapa pulang yang satu masih di rumah sakit menjalani rawat inap ya pak iya yang satu ketanya demikian langkah selanjutnya dari kepolisian seperti apa pak ini kami dan teman-teman sudah melaksanakan penyelidikan terkait kejadian tersebut dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang berikut dalam menaikan balon ini Pak untuk barang bukti yang sebesar diaman kamar saja itu apa namanya bekas sumbunya itu kemudian sisa-sisa balon yang masih ada di bawah petasannya di bawah dan lain sebagainya mungkin sisa balon yang sudah dibakar soalnya kan indikasi balon itu gagal naik kemudian mereka ini berupaya menghilangkan barang bukti dibakar balonnya sudah kami temukan titiknya dan sebagian barang sudah kami amankan terima kasih 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 terima kasih